Sementara itu, petugas patroli pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Lampulo, Banda Aceh kembali menangkap satu kapal nelayan asing yang berbendera Malaysia saat melakukan pencurian ikan di perairan laut Aceh minggu pagi. Dari kapal pencuri ikan, petugas mengamankan empat anak buah kapal warga Myanmar. Satu unit kapal berbendera Malaysia SLFA-4935 bersama empat anak buah kapal warga Myanmar ditangkap petugas pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Lampulo, Banda Aceh saat sedang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan laut Aceh. Barang bukti kapal nelayan asing yang menggunakan mesin 29 GT beserta alat tangkap jenis pukatrol dan ikan hasil tangkapan nelayan asing itu sebanyak 150 kg sudah diamankan petugas patroli di dermaga pelabuhan Lampulo, Banda Aceh untuk diserahkan kepada penyidik kementerian kelautan dan perikanan untuk diproses hukum. Penangkapan kapal nelayan berbendera Malaysia yang sedang melakukan pencurian ikan di perairan laut Aceh, Selat Malaka itu berhasil dilakukan setelah 12 petugas patroli diturunkan dengan menggunakan kapal pengawas HIU-12 sejak Sabtu malam. Kapal patroli kami KP HIU-12 melakukan patroli di perairan Selat Malaka kemudian terdeteksi adanya kapal asing dikejar dan dilakukan penangkapan. Penangkapan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2018 sekitar pukul 4.46 pagi. Kapal ini kapal Malaysia, cuman pada saat ditangkap kapal ini tidak memasang benderanya dan diawai oleh 4 orang berasal dari Myanmar. 4 anak buah kapal warga Myanmar yang diamankan dari kapal pencurian ikan berbendera Malaysia itu diantaranya Nyo Win Aung 32 tahun, Momo 29 tahun, Win Su Ming 20 tahun, dan Su Min 55 tahun akan diserahkan kepada penyidik Kementerian Kelautan dan Perikanan Pangkalan Lampulo, Banda Aceh.